Intro Beredar informasi yang menyebutkan bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Pancasila yang merupakan ideologi negara akan diganti Kabar itu dibagikan oleh akun Facebook Andreas yang mengunggah klaim tersebut pada 16 Juli 2020 Benarkah Pancasila akan diganti oleh Jokowi? Dari hasil penelusuran kami, di beberapa kesempatan Jokowi kerap menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah Dikutip dari detik.com, pada 3 Maret 2019 Jokowi mengatakan hal tersebut saat dirinya kembali mengajukan diri dalam pemilihan capres periode kedua Jokowi menegaskan, negara tidak akan membiarkan jika ada pihak tertentu yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan pemikiran-pemikiran lain yang di luar Pancasila Kesimpulannya, klaim bahwa Pancasila akan diganti oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah salah Faktanya, justru Jokowi akan melawan pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi Pancasila